Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas kisah yang sangat menarik, yaitu kisah asal-usul Ratu Pantai Selatan. Silahkan simak pembahasannya sampai selesai, supaya kalian bisa bijak dalam menyikapi pembahasan kali ini. Selama ini, nama Ratu Pantai Selatan atau yang dikenal dengan Nyiroro Kidul Kerap dianggap mistis. Menurut mitologi Jawa, sosok yang disebut sebagai keturunan Prabu Siliwangi itu digambarkan sebagai seorang wanita yang menguasai Pantai Selatan. Menurut mitos yang beredar, Nyiroro Kidul kerap muncul dengan pakaian berwarna hijau, yang tinggal di istana yang terletak di Pantai Selatan. Nyiroro Kidul menjadi sosok sentral Pantai Selatan Jawa, yang keberadaannya masih menjadi misteri. Tidak sedikit masyarakat meyakini sosok gaib itu benar-benar ada, dan bersemayam di Selatan Pulau Jawa. Namun ada pula yang beranggapan, Nyiroro Kidul tidak lebih dari sosok rekaan warisan cerita orang-orang tua dahulu. Namun sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, silahkan bantu perkembangan channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah menarik berikutnya dari channel Jejak Prasejarah. Nyiroro Kidul sosok wanita yang sangat sakti, juga memiliki hubungan dengan para raja-raja Jawa era Mataram dari dulu hingga sekarang. Nyiroro Kidul melalui persekutuan Jawa ini, dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak tampak, namun sangat kuat dan bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki lindui atau kelebihan dalam mata batin. Sampai sekarang beberapa orang masih memperdebatkan dari mana asal-usul wanita yang sangat luar biasa itu. Berikut mitos yang menjelaskan asal-usul Nyiroro Kidul Ratu Penguasa Pantai Selatan. Yang pertama yaitu keturunan Raja Galuh. Dalam mitos dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Kerajaan Galuh, melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang langsung bisa berbicara. Bayi Ratu Ayu tersebut mengatakan, bahwa dirinya adalah penguasa semua alam gaib di Tanah Jawa dan akan tinggal di Laut Selatan. Selama dua abad Nyiroro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan ini menunggu, akhirnya hadirlah panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam yang sedang bersemedi. Panembahan Senopati tersebut memohon bantuan Nyiroro Kidul untuk memenangkan perang. Dan berkat bantuan Nyiroro Kidul panembahan Senopati itu memenangkan perang tersebut. Nyiroro Kidul pun jatuh cinta pada panembahan Senopati, dan memintanya menjadi suaminya dengan beralasan bahwa dia akan membantu peperangan. Akhirnya Nyiroro Kidul menjadi istri dari panembahan Senopati tersebut. Yang kedua yaitu keturunan Raja Pajajaran. Mitos lain menyebutkan bahwa Nyiroro Kidul merupakan Dewi Kadita yang merupakan Putri Raja Pajajaran. Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik, atau terkena ilmu hitam lawannya yang menjadikan kulitnya bersisik. Hal inilah menjadi asal-usulnya, mengapa Nyiroro Kidul kerap digambarkan sebagai seorang putri duyung ataupun ular naga yang besar. Diceritakan, Dewi Kadita kemudian menceburkan dirinya ke pantai selatan, dan kecantikannya kembali muncul namun dia harus tetap tinggal di laut selatan. Dan yang ketiga yaitu keturunan Ratu Bilkis. Dalam mitos ini dikisahkan bahwa Nyiroro Kidul merupakan anak dari Ratu Bilkis. Ratu Bilkis adalah seorang ratu yang takluk pada Nabi Sulaiman. Dari hasil pernikahan Ratu Bilkis dan Jin, lahir seorang anak yang tidak memiliki raga seperti ayahnya. Kemudian sang anak yang diberi nama Aurora ini dibuang oleh Ratu Bilkis ke Tanah Jawa. Dan akhirnya anak dari Ratu Bilkis tersebut seketika menjadi penguasa di Tanah Jawa dan tinggal di Laut Selatan. Kesaktian dan pengaruhnya seketika tenar di Tanah Jawa, hingga akhirnya banyak yang menyebut anak tersebut adalah Nyiroro Kidul karena bertempat di Laut Kidul. Begitulah pembahasan kali ini yang dapat admin sampaikan. Lantas apa pendapat kalian tentang kisah asal-usul Ratu Pantai Selatan tersebut? Dan silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.